Setelah bincang-bincang bersama Indra Kahfi gak tanggung-tanggung saudara Sekarang dua bintang sepak bola Indonesia Kami hadirkan lagi Bintang muda nih kayaknya pace ya Iya 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 Kalau yang ini kayaknya yang ini muda Kalau yang ini udah tua Serius? Coba kalau pengen tahun nih Usia berapa? 21 27 Masih muda Tadi yang kita ngobrol sama Bung Indra Aduh kita harus merubah cara berpikir bahwa Kan selama ini ketika umur mendekati 30 atau 30 ke atas tuh Udah dianggap Veteran senior Lu masih muda bro Lu masih joss Masih joss Kita harus Kita harus apa Merubah itu Jangan pola itu Jangan hanya sampai 33 Tiga kali kita dianggap pemain tua Tapi harus sampai 40 Umur 40 Saya anggap kamu senior nanti kalau usia kamu udah 45 tuh baru senior Masih kuat gak? Harus bisa dong masih Ya Adam Alis Dan juga Hidayat Hidayat Udah punya nama besar Terus lu ditarik kesini tuh Apa tuh yang membuat lu Aku tuh pengen cari pengalaman di luar Oh iya betul Jadi cari pengalaman di luar Begitu sudah matang Balik ke PSM Balik ke PSM U19 Oh jadi waktu lu itu habis di timnas Iya bener Bukan di club-club ya Event mana aja tuh Ketika lu di U19 IFF Peringkat? Wih Terus Ke Perancis Itu apa tuh? Kaya turnamen gitu Oh turnamen Bentar negara 8 kali 8 ya Iya Terus IFF lagi Banyak IFF Ada dua kali Banyak loh Sombong amat Angkat lu tuh siapa sih? Egy Egy Oh Egy Egy Maulana Egy Hitan Oh jadi Seangkatan sama Egy Maulana ya Terus Witan Oh Witan Sleman Pasnawi Banyak Sekarang si Egy apa kabar ya? Dia di Polandia sekarang Oh di Polandia ya? Oh main di Liga sana ya? Terus Nur Kita beralih yang paling muda dulu ya Terus Dam Kalo lu sendiri Awal karir di club mana sih? Kalo saya awal karir apa nih? Profesional apa pro? Pro deh pro Kalo profesional di Liga 2 nya waktu itu Di Kalimantan namanya Martapura FC Oh iya Berarti Mulai karirnya itu dari Liga 2 dulu nih? Tadi lu bilang lu asli Jakarta Iya Terus Eksodus kesana Cuma kan waktu dulu kan juga saya ga begitu Mungkin belum Persija juga belum Tertari kan Oh iya Jadi saya cari Club dulu Tapi di luar Jakarta Cari jam main dulu Iya jam main dulu Sambil Cari nama dulu lah ya Nama terus Abis itu setahun dari situ ya baru Alhamdulillah rezekinya balik ke Jakarta Jakarta Club mana? Persija Oh Persija? Itu di tahun berapa? Itu tahun 2015 Oh tahun 2015 Persija 2015 sampai? Karena waktu itu kan Sepak bola Indonesia ga jelas Oh lagi itu ya? Lagi Banyak pergumulan itu ya? Iya Jadi kan Liga berhenti Saya cuma sebentar doang di Persija Dan saya ditawarin ada manager Tawarin saya main di luar negeri Oh lu sempet di luar negeri? Iya Wow di Liga mana? Nomor Tengah di Bahrain Berapa musim loh di sana? Cuma sebentar paling 6 bulanan Kenapa? Bahrain itu bukannya negara kaya ya? Di sana juga timnya cuma sedikit Cuma 10 tim Jadi ya.. Oh gue salah formasi Cuma jadi waktunya juga ga begitu lama Main Liga nya ga begitu lama sih Bahrain terus? Dari Bahrain pulang ke Indonesia Tapi balik lagi ke Kalimantan Ke Barito Putra Itu udah? Liga 1? Iya benar Oh balik lagi ke Barito Barito setahun langsung ke Arema di Malta Nah sekarang lu di? Kan di Bayangkara Dari tahun berapa di Bayangkara? Dari tahun 2017 Oh 2017 2017 Dan lu seperti pemain yang lain ga? Maksudnya didinaskan? Atau pure? Kalau saya bukan anggota lah ya Oh jadi memang bener-bener di kontrak gitu ya Dari Bayangkara ya Posisinya Nur? Center back Center back Gelandang Lu gelandang kanan apa kiri? Bebas sih biasanya pelatih naruh gelandang tengah kanan kiri Berarti gelandang serang Iya Gelandang serang Yang penting gelandang Yang penting gelandang Jangan gelandangan Jangan dong Lu sama seperti Nur ga? Sudah mencicipi Timnas? Ya kalau Alhamdulillah Kalau Timnas sudah bisa Sudah pernah merasakan Di apa? Senior? Senior pernah tapi cuma sebentar 2016 Angkatannya Evan Dimas Oh angkatannya Evan Dimas Jadi Evan Dimas Terus siapa lagi sih? Manohati Manohati Hansamu Hansamu Yama Hansamu Hansamu Yama Di Timnas Senior masih aktif atau? Enggak Belum Belum dipanggil lagi Belum ada rezeki Tapi kira-kira bakalan dipanggil lagi ga nih? Persaingan kan semakin Beuh Nah itu Ya kalau saya Siapa sih pemain juga yang gak mau dipanggil Timnas kan? Garuga di dada sih ya Tapi ya untuk sekarang ya fokus untuk tim dulu aja sih Untuk club aja dulu Kalau itu rezekinya ya Alhamdulillah kalau dipanggil Kompetisi kabar burungnya mau bergulir lagi ya September? Bulan September ini Nah harapan kalian nih Jika beneran September berjalan lagi Harapan kalian untuk club kalian saat ini Bayangkaraning Mau sampai di titik puncak mana nih Juara kah? Atau Alhamdulillah Yang penting masuk sini Itu kayak gimana? Boleh? Gantian? Ya kalau saya berdua mungkin ya pasti harapan pemain ya juara ya Juara ya? Sekarang ini di posisi? Sekarang masih di apa? 7 kali Pokoknya masih baru kan? Masih baru 2 pertanding 3 pertandingan Masih belum bisa ini Belum bisa dilihat siapa yang baru 3 pertandingan maksudnya? Baru 3 pertandingan Oh iya Masih jauh ya? Oh iya 3 pertandingan terus keburu Lockdown semua ya? Iya bener Di masa-masa cobaan ini Apa nih yang kalian lakukan? Selama pandemi ini Kalau dari saya Mungkin ya cari keringat lah Tetap jaga kondisi Agar gak terlalu drop banget gitu Kalau kita gak main-main bola Gak jaga kondisi Pasti kan kalau Liga takutnya mulai kan Kita kondisi kita Bener-bener jauh dari ini kan Dari harapan gitu Dari standar gitu ya Tetap jaga kondisi Terus juga Saya juga Punya usaha Sibuk di usaha juga Oh ada sesuatu yang dikerjakan ya? Wah enak dong Kalau daeng yang satu ini Sempat pulang ke kampung gak? Eh gak bisa ya? Kemarin baru ya Oh kemarin Oh jadi selama Coba ini Sempat pulang ke kampung? Pulang ke kampung Tiga bulan di Makassar Latihan juga disana? Latihan setiap hari Gabung sama? Sendiri Oh sendiri Ikut Dari pelatihan Oh ini ya Dari grup asap ya Boong dong kalau berat badannya gak naik Masih naik Iya pasti naik Pola makan berantakan ya? Walaupun latihan Berarti selama libur itu Makan terus tuh ya Olahraga paling Tidur Tidur Kadang-kadang kayak gimana ya Kalau biasanya liga latihan kan Tiap hari latihan Iya Kalau ini kan Kadang latihan kadang Iya Jadi gak teratur gitu Kalau Nur Kalau Adam kan Dia punya Selama masa cobaan kan Ada sesuatu yang dikerjakan Usaha Kalau Lu apa Nur? Belum ada Jadi latihan kumpul keluarga Latihan kumpul keluarga Tidur Ceman Main game Aduh Jika kompetisi bergulir nih Kalian Setuju gak sih ada penonton Atau Setuju gak ada penonton Gak ada penonton Setuju yang mana nih? Bebas Karena kita kan bayang kara Biasanya gak ada penonton Maksudnya 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 Jadi yang berarti Pendukungnya itu Cuma dari anggota Polri Atau gimana? Enggak ada orang Mungkin karena Baru lahir kan Wajar Walaupun Sporterdiki tetap main Tetap semangat Kita Begitu-gitu Tapi Sudah ada bintang satu Bayankara Udah pernah juara nih Eh Udah pernah juara ya? Udah pernah juara Bayankara satu Satu kali juara Dan Apa namanya Kalian Kalian sudah main Belum Belum ya? Belum Belum Tapi kemarin kita sempat juara bang Iya Di Kamboja Juara apa tuh? Turnamen Turnamen apa tuh? Yang mana sih? Kemarin mereka Biasanya main Turnamen di Kamboja Berapa klub itu? Empat Empat Dari Malaysia Dari Kamboja Juara Wih selamat Gokil Bayankara FC Menang di Turnamen Kamboja Empat Tenggara tuh ya? Asia Tenggara Asia Tenggara Asia Tenggara ya? Masih aktif gak di Timnas atau? Belum Belum ada panggilan lagi Oh belum ada panggilan Masih fokus ke klub lagi Oh gitu Minang-minang rezekinya ntar Amin 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 Bentar lagi mau tim senior nih Itu dia Yoi bakal jadi rebutan Terus-terus Kalau misalnya lu main di tim senior nih Timnas senior Lu main berduet dengan siapa? Di posisi lu? Kalau aku sih gak pilih-pilih Gak pilih-pilih ya? Bebas aja Siapa aja ya? Siapa aja ya? Tapi pilihannya ini siapa? Siapa ya? Kalau di senior ya? Kalau di senior Ya bebas sih kalau aku bang Masa sepertamanya Enak Masih 21 lu Oh nanti Malem bisa diapelin Oh jadi gini 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 ya? Nur kumpul dulu sini Sini Coba coba Kalau Si Adam Kalau lu Si Adam Gimana nih? Kalau lu masuk tim nas Lu pengen berduet dengan siapa nih? Di gelandang itu lu pengen berduet sama siapa nih? Aduh Masalahnya pemain di Indonesia bagus-bagus Amin Yes Siapa aja ya Kalau yang dipanggil siapa ya pasti Kita harus Tapi menurutmu satu aja Yang bisa Ayo Yang bisa dijawab Bawa bang Nanti Duet maut Ya bisa jadi duet maut nih Udah duet maut sama dia aja dah Aman Aman Ya sama dia aja Jadi gelandang Masa dari belakang jadi gelandang Iya Bisa kan pemain harus bisa dimana aja Oh iya bener Bujangan? Engga udah punya istri Oh serius lu? Serius Maaf ya para wanita Bujangan? Iya dong Minyak pacar tadi Bujangan itu Bujangan lah Bisa di follow instagramnya Nurhidayat apa instagramnya? Seri Gayat NH32 Dan instagramnya Adam Alis Adam Alis93 Dam Lu udah punya berapa anak? Belum Kan baru tahun kemarin Oh baru tahun kemarin nikah Ya semoga cepat Amin Amin Lu masih panjang lah ya Lu masih butuh waktu lah proses lah Dam Lu kan udah lumayan Ya wapun Belum tua lah Cuma lu udah punya adek-adek nih sekarang nih Apa nih Tips lu atau harapan lu Kepada adek-adek lu nih Yang mau menjadi pemain sepak bola Baik itu yang mau masuk ke pro Atau yang baru mulai Yang masih mulai Dan bagi para pecinta sepak bola Indonesia Umumnya Apa ini pesan-pesan lu nih? Apa ya? Ya mungkin buat adek-adek ya Jangan mudah putus asa gitu ya Emang kadang dulu juga saya Sebelum jadi pemain kan Cobaan banyak gitu kan Yes Jadi kita berpikir Sulit banget gitu Untuk jadi pemain bola gitu kan Ya itu sih yang harus dilawan Jangan udah putus asa Kalau gagal bangkit lagi Coba lagi Coba lagi Jangan putus asa Kalau dayang yang satu ini Gimana nih dayang? Ya sama Jangan pernah menyerah Dan jangan lupa Sholat Yes Itu yang terpenting Itu paling inti dari semua Iya Karena yang punya kehendak semua ini adalah Tuhan yang maha kuasa Iya bener Terima kasih Nur Hidayat Ada Malis Nur Hidayat Sukses terus Amin Semoga klub kalian bayangkara FC Tetap Juara Amin Ini tamu spesial kita saudara Didier Drogba Hidup Hidup Selepas Sentar Yang Yang Saat Dia Dia Pernah Dia He Dia Dia